Gak salah, Romo. Itu kan cuma adat, Romo. Orang Jawa dari dulu begitu, Romo. Sakarmu, saya bilang. Saya sudah ngasih tahu. Sakarmu. Angel, wis. Angel, kata orang Jawa bilang. Angel, angel. Ya memang kadang-kadang angel. Itu dari dulu tuh begitu, Romo. Ini jangan ngarang-ngarang. Saya bilang berdasarkan iman katolik, saudara. Ini pura-puranya kerasukan ya. Saya lagi acting. Jangan takut saya gak kerasukan ya. Romo Bayu. Nggak mau usir saya. Saya tahu kemarin kamu lirik-lirik. Ibu Lucy kan. Itu bagus, Bu. Kalau sudah ada rasa bersalah. Karena untuk pertobatan itu kan tiga langkah sebenarnya. Orang itu bisa bertobat kalau sudah tiga langkah. Nomor satu. Orang merasa salah. Itu dulu. Kita tidak mungkin bisa bertobat kalau tidak merasa salah. Hanya orang yang merasa salah itu bisa bertobat. Jadi kalau Anda tadi mengatakan saya setelah mendengarkan session ini lalu merasa yang dulu itu salah. Itu bagus. Anda sudah dapat satu poin. Nomor dua berarti mohon ampun. Mohon ampun. Itu langkah pertobatan itu merasa salah. Nomor dua mohon ampun. Nomor tiga tidak mengulangi. Berjanji tidak mengulangi. Kalau itu sudah terjadi maka kemudian Anda nanti mencari bantuan seorang romo untuk dapat menerima sakramentobat. Untuk sampai ke nomor satu ini tidak selalu gampang. Kalau terkait dengan takhayul dan okultisme tadi. Nyambung ke pertanyaan Pak Ejenius tadi. Ada banyak orang katolik yang meyakini reiki itu tidak apa-apa. Jangankan yang ngasih tahu Anda. Yang ngasih tahu saya. Ini saya romo. Tidak percaya. Dan dia merasa tidak salah. Tidak apa-apa. Romo ini ngarang. Sudah. Saya sudah menyampaikan kebenarannya tentu saja. Jadi kalau nomor satu itu belum kena. Ibu Raffi bersyukurlah bahwa itu nomor satu Anda bisa mendapatkan. Itu rahmat. Rahmat juga. Rahmat Tuhan. Kita bisa menyadari dan membedakan yang salah dan yang benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak itu rahmat juga. Sehingga kita tahu kalau itu sesuai. Puji Tuhan. Kalau tidak sesuai kita merasa salah. Itu berkat sebenarnya. Rahmat yang harus kita syukuri. Tuhan saya bersyukur bahwa ini saya merasa ini keliru. Sehingga saya bisa melangkah ke nomor dua. Mohon ampun. Merasa salah. Mohon ampun. Tidak mengulangi. Itu langkah pertobatan. Jadi nanti saran saya. Ibu terima sakramen tobat. Kalau sudah ada nomor satu itu bagus. Yang repot. Kalau tidak ada yang nomor satu tadi. Tidak salah Romo. Itu kan cuma adat Romo. Orang Jawa dari dulu begitu Romo. Sakarmu. Saya bilang. Saya sudah ngasih tahu. Sakarmu. Angel. Wis angel. Kata orang Jawa bilang. Angel. Angel. Ya memang kadang-kadang angel. Itu dari dulu tuh begitu Romo-Romo ini. Jangan ngarang-ngarang. Saya bilang berdasarkan iman katolik saudara. Nah gitu. Nah itu. Untuk sampai nomor satu itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena tadi itu. Dari dulu orang Jawa begini loh Romo. Dan gak apa-apa gitu. Dari dulu orang Tionghoa itu begini. Emang lu siapa gitu. Nah ini. Jadi kemampuan kita membedakan itu sebenarnya penting sekali. Ini tahayul ini enggak. Tahayul itu kalau kita menggantungkan sesuatu. Yang tidak ada nyambung dengan akal sehatnya. Dan menggantungkan pada sesuatu yang bersifat otomatis. Nah itu tahayul. Kalau Anda pasang patung itu. Patung apa namanya. Kucing di depan toko yang melambai-lambai emas. Nanti rezeki datang. Ini kan satu tidak nyambung dengan akal sehat. Dua otomatisme. Nah ini tahayul. Jadi ciri tahayul itu gampang sebenarnya. Kalau Anda menggantungkan pada sesuatu yang tidak nyambung dengan akal sehat. Dan otomatisme. Kalau ini dilakukan akan terjadi begini. Nah itu namanya otomatisme. Sedangkan doa kita saja kan enggak otomatisme. Kalau kita berdoa dalam iman kan. Bisa kemungkinan dikabulkan dan juga bisa tidak. Kan doanya kan begitu. Kalau dikabulkan syukur kepada Tuhan. Kalau tidak terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kan gitu sebenarnya sikap iman. Jadi tidak otomatis akan dikabulkan. Memang betul Tuhan mengatakan. Minta diberi ketuk dibukakan pintu. Tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kan begitu. Itu doa pun tidak otomatis. Justru kalau tahayul itu kepedean. Pokoknya kalau pasang ini, ini cik. Laku cik. Katanya gitu. Ini saya perluas daripada yang ditanyakan dari Ibu Rafi. Tapi Ibu Rafi, saya kira sudah jelas bahwa itu harus sampai pada sakramen tubat. Begini Bapak Danibu Sudara Sudari. Pentingnya terima sakramen tubat tadi itu. Ketika Anda belum terima sakramen tubat, meskipun Anda sudah menyadari itu salah, tapi Anda belum terima sakramen tubat, ibaratnya pintu masuk tadi masih terbuka. Tapi begitu Anda sudah menyesali, kemudian terima sakramen tubat, Tuhan menutup pintu itu. Dengan segelnya Tuhan yang tidak mungkin lagi bisa dibuka oleh setan. Jadi itulah pentingnya sakramen tubat untuk menutup itu. Saya beri catatan, apa namanya pengalaman beberapa eksorsis. Dalam eksorsisme pengusiran setan, kadang-kadang setan membuka dosa-dosa si imam supaya imamnya malu. Misalnya ada orang kerasukan lalu imamnya mendoakan. Kalau imamnya belum melakukan pengakuan dosa berbahaya, karena apa? Nanti dosa-dosa si imam bisa dibuka oleh setan, sehingga dia malu. Tapi kalau si imam sudah melakukan pengakuan dosa, tidak ada masalah. Setan tidak lagi bisa mengakses dosa-dosa itu karena ditutup, sudah selesai. Nol bahasa gampangnya kita. Kalau romonya belum pengakuan dosa, nanti gini. Setannya. Ini pura-puranya kerasukan ya. Saya lagi acting. Jangan takut saya tidak kerasukan ya. Romo Bayu. Ngomohusir saya. Saya tahu kemarin kamu lirik-lirik Ibu Lucy kan. Romo Bayu malu. Dosanya yang itu ketahuan sama setan. Tapi ketika romo bayu menyesali itu salah dan mengaku dosa, setan tidak bisa akses. Ditutup. Ini bahasa perlambangan semoga memudahkan kita untuk memikirkan mengenai ini. Jadi pentingnya pengakuan dosa karena pintu setan ditutup. Jadi kalau Anda melakukan dosa okutisme, melanggar pelintah pertama, selalu harus diselesaikan dengan sakramen tobat. Selalu. Terima kasih telah menonton!